Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua ketemu lagi di bareng saya Fani Dalam acara podcast kita Kamu Harus Tahu Nah di episode kali ini kita akan kasih tau teman-teman Tentang salah satu jurusan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar Atau IAIN Batu Sangkar yaitu jurusan jurnalistik Islam Dan tentunya nih sayang gak sendirian Saya ditemani sama kakak cantik kita kakak Oktri Permatalani Halo kak selamat siang Halo kak Fani selamat siang juga Sehat kak? Alhamdulillah sehat Makasih loh kak udah nyempatin hadir di podcast kita Sama-sama Nah kak kita kan mau cerita-cerita nih tentang jurusan jurnalistik Islam nih ya Kan kalau jurusan jurnalistik Islam itu kalau di Indonesia ada berapa kak? Kalau jurusan jurnalistik Islam yang S1 nya ya Yang S1 nya itu ada 7 di Indonesia Cuma 7 ya? Sedangkan kalau di Sumatera Barat itu sendiri cuma kita satu-satunya di IAIN Batu Sangkar Oh jadi IAIN Batu Sangkar punya jurnalistik Islam dan dia satu-satunya di Sumatera Barat Iya di Sumatera Barat hanya kita satu-satunya di jurnalistik Islam IAIN Batu Sangkar Nah apa sih kak yang ngebedain jurusan jurnalistik Islam itu sama jurusan jurnalistik lain yang ada di Indonesia? Nah yang bedain ini pertanyaan yang menarik nih Kalau yang membedakan pastinya kalau di jurnalistik Islam lainnya itu biasanya mereka lebih concern ke satu bidang misalnya jurnalistik cetak saja atau jurnalistik televisi saja Kalau kita itu mengcombine atau mengkombinasi semuanya jadi kita mengikuti trend gitu Trend dari cetak, dari tulisan, cetak dan juga ke media online Jadi ibaratnya mahasiswa kita itu gak hanya bisa cetak tapi mereka juga bisa online ya? Benar banget jadi dia tidak hanya tulisan, cetak, tidak hanya menulis, menulis dan menulis Tetapi juga diajarkan bagaimana membuat sebuah konten-konten kreator yang menarik Sehingga itu bisa nanti dipublikasikan ke media, new media Nah ini nih kak kan profesi konten kreator, profesi social media marketing itu sebenarnya kan memang suatu profesi yang saat ini itu sangat tumbuh dengan sangat pesat gitu ya Dan menjanjikan gitu, baik secara income gitu juga menjanjikan Nah berarti konten kreator itu juga bisa menjadi suatu output ya atau prospek kerja dari lulusan jurnalistik Islam Iya benar sekali ya tentu benar sekali Nah menjadi konten kreator disini tidak hanya konten kreator biasa ya Tetapi menjadi konten kreator jurnalis yang mana dia bisa menjadi seorang jurnalis yang independen Yang mana kita akan menumbuhkan seseorang atau si calon jurnalis masa depan ini menjadi wartawan yang independen yang tidak terkait dengan senggulan-senggulan kiri kanan Sehingga dia mampu berdiri di kakinya sendiri Nah ini kan sebenarnya yang menarik juga nih Bu Oktri Karena kan kalau misalnya kita itu mau pilih jurusan gitu ya Biasanya tuh orang tua nanya kamu habis dari jurusan jurnalistik itu mau jadi apa gitu ya Dulu saya waktu masih mau milih jurusan komunikasi itu ditanya sama orang tua Kamu milih komunikasi habis itu mau jadi apa gitu Karena kan kalau di mindset orang tua kita itu kerja yang kantoran gitu ya Tapi kan sekarang ini trennya sudah berubah ya Sudah berubah ketika kita jadi konten kreator itu punya banyak income juga gitu Nah jadi selain kita jadi wartawan gitu ya Selain jadi jurnalis, konten kreator, apalagi kira-kira Bu prospek kerjanya? Jadi selama ini orang berpikir kalau jurnalis kuliah di jurnalistik itu hanya menjadi sebatas seorang wartawan Atau wartawan cetak gitu ya di koran-koran Tetapi itu semuanya salah Kita tuh khususnya di jurnalistik Islam YN Batu Tangkar Kita tuh menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang berkoponten nantinya Agar bagaimana dia bisa dipakai di dunia kerja Baik dia juga membuka menjadi entrepreneur di bidang jurnalisnya itu sendiri Jadi tidak fokus ke tulisan tadi ya Jadi orang banyak, oh jurnalis hanya sebagai wartawan cetak ya di koran gitu atau di online Tetapi kita mewujudkan lebih dari itu Kita mempunyai mata kuliah-mata kuliah yang mana itu memperkaya kompetensi mahasiswa itu sendiri Yang bisa membuat dia menjadi entrepreneur jurnalistnya itu sendiri Nah kalau jurusan jurnalistik Islam itu sendiri kan baru tahun 2020 ya Kak ya ada di YN Batu Tangkar ya Dan saya dengar juga dosennya masih muda-muda semua ya Bu ya Jadi masih punya semangat yang tinggi gitu ya dalam mahasiswa Kalau masalah dosen gak ragu lah Dosen di jurnalistik Islam itu sangat aware gitu ya Aware dan friendly banget sama mahasiswa Dan tentunya program pembelajarannya itu akan mengikuti trend Saya enggak makin mahasiswa itu tidak akan bosan Oh yang jurnalistik dulu begini kita akan mengikuti perkembangan zaman Karena kan sebenarnya ini yang menarik gitu ya Karena ini dekat sebenarnya dengan anak muda gitu Dan pastinya kalau saat perkuliahan mereka pasti gak akan stress Karena sering banyak dengan metode-metode yang fun gitu ya Bu ya Terus tadi Kak Vaninanya mau jadi apa ya Abis kuliah jurnalist mau jadi apa Jadi tidak hanya menjadi jurnalist yang talk itu tadi Menjadi jurnalist media Media itu bisa media tradisional ya Dan juga modern dalam artian televisi, koran Dan juga bisa menjadi konten kreator media Kemudian menjadi fotografer Kemudian menjadi produsen konten media jurnalistik Dan juga bisa menjadi konsultan di bidang jurnalist media itu sendiri Nah kalau nih Kalau misalnya nih kita tuh pengen sekali ya kuliah di jurnalistik Islam gitu Tapi kita punya keterbatasan dalam hal finansial gitu Nah kira-kira dari jurusan sendiri itu ada solusi gak Atau memberikan bantuan semacam bantuan dana mungkin Atau beasiswa untuk calon mahasiswa? Insya Allah ada Nah itu sudah diberlakukan dari tahun kemarin Itu sudah ada beberapa beasiswa yang diberikan oleh kampus dan jurusan Khususnya di jurnalistik Islam itu sendiri Ada UKT 1 ya Nah 10 pendaftar ya Bagi adik-adik yang di rumah nih 10 pendaftar pertama akan mendapatkan UKT 1 Dan itu tentu sangat meringankan bagi adik-adik yang keterbatasan Yang finansial tadi ya Kemudian juga ada beasiswa dari Bank Negeri Syariah Bank Syariah, Bank Indonesia Terus ada Basnas kalau yang kurang mampu dan sebagainya Ada juga Tafis ya Beasiswa Tafis yang hafal Tafis ya Ada beberapa syaratnya seperti itu Banyak sekali ya Banyak sekali sehingga Satu lagi nih Bupa nih Jadi kalau kuliah di jurnalistik Islam itu Tidak hanya teori yang dipajari Tetapi prakteknya itu sangat banyak sekali Malah kita juga akan selalu di permata kuliah itu Untuk pengembangan mata kuliah itu Kita akan mengajak mahasiswa itu Berkombinasi atau langsung melakukan observasi ke lapangan gitu Misalnya ke radio misalnya Atau ke media cetak Dan kita juga akan mengundang prakteksi tersebut Sehingga oh begini loh Jadi kita mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan teori ya Tapi mereka juga mendapatkan praktek Dan kalau di jurusan jurnalistik itu kan memang Karena profesinya itu akhirnya jurnalist Kita memang harus tahu gitu ya Praktek belapangannya seperti apa Nah terakhir nih Bok Tri Kenapa kita harus kuliah di jurusan jurnalistik Islam ya Yan Batu Sangkar Kenapa harus kuliah di jurusan jurnalistik Islam ya Yan Batu Sangkar Karena pertama jurusan ini adalah jurusan yang Membentuk seseorang berdasarkan tujuan profesinya nanti Jadi tidak mengambang lagi sudah jelas Yang kedua adalah jurusan ini akan membuat si Yang lulus nanti menjadi independen di bidangnya Dan yang ketiga adalah Lulusan ini ditemani atau di sekitarnya itu dosen-dosen yang kece banget gitu ya Dan yang keempat tentu saja ada beasiswa Beasiswa yang menarik yang bisa digudakin sama adik-adik Jika kuliah di jurnalistik Islam Nah gitu nih teman-teman calon mahasiswa Adik-adik semua yang tadi udah denger ya Ada banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan Untuk kuliah di jurusan jurnalistik Islam Tadi mulai dari beasiswa Mulai dari lapangan kerja Dan juga dengan tenaga pengajarnya yang masih semangat-semangat ya Ibu ya Nah teman-teman semua Kalau ada yang berminat untuk kuliah di jurusan jurnalistik Islam Ada pertanyaan silahkan melayangkan pertanyaannya Mau di kolom komentar atau mau langsung di jurusan Nanti kalau ada yang bertanya boleh ya Ibu ya Boleh sekali Boleh sekali nanti akan kita jawab Sekian podcast kita kali ini Bu Oktri terima kasih sekali ya Kami sangat menunggu kedatangan para calon-calon Untuk datang kami membuka pintu lebar Untuk datang ke jurnalistik Islam di NBATS Sangat eksektif sekali nih Bu Oktri nerima mahasiswa dari jurusan jurnalistik Islam Oke teman-teman sampai ketemu di podcast selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati